Hai sebelum lanjutin video ini teman-teman jangan lupa mengklik tombol subscribe karena subscribe itu gratis 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 di subscribe ya guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel 3D Kik Modeling guys kembali lagi dengan saya Andre Sikumbang salam sana saranya nah di video ini gue mau selagi kepada teman-teman semua cara membuat kue cookies dengan topping cream cheese and strawberry guys langsung saja kita eksekusi bahan-bahannya pertama kita bikin dulu adonan cookies tuangkan dua butir kuning telur kemudian tuangkan gula halus 40 gram setara dengan tiga munjung sendok makan setelah itu kocoklah kuning telur sampai gula halus benar-benar melarut ke dalam kuning telur guys dan tidak perlu sampai mengembang cukup gula halus melarut aja selanjutnya tuangkan tepung terigu 200 gram atau 15 sendok makan kemudian teman-teman aduk tepungnya setelah itu tuangkan margarin 100 gram atau setara dengan 8 sendok makan ke dalam adonan tepung kemudian diulenin pakai tangan sampai adonan benar tercampur merata guys untuk lebih jelas lagi resepnya teman-teman tinggal lihat di deskripsi disana udah aku cantumkan semua resepnya guys silahkan cek di deskripsi oke dan apabila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dengan mengklik tombol subscribe dan di like comment and share terima kasih guys oke adonan cookie sudah selesai hasilnya tidak lembek dan tidak keras juga ini adonan sangat mantul guys mantap betul oke selanjutnya siapkan kertas baking kemudian taruh adonan ke kertas lalu tutup kertasnya kemudian teman-teman rolling adonan sampai agak tipis guys selanjutnya siapkan kertas yang berbentuk angka 1 karena cetakan angka 1 tidak ada disini aku bikin sendiri menggunakan kertas guys kemudian teman-teman langsung saja cetak kertasnya dan disini aku bikin juga cookies yang berbentuk love karena sisa adonan cookies masih banyak jadi aku kasih bonus buat cookies yang berbentuk love guys nah disini aku mendapatkan tiga pieces angka 1 dan tiga pieces bentuk love karena di video ada dua pieces maklum ya guys loyangnya nggak cukup selanjutnya oven cookies dengan suhu 110 derajat celcius oven selama 15 sampai 20 minit dengan api atas bawah oke guys cookies sudah matang keluarkan cookies dari oven kemudian sisihkan selanjutnya ambil cookies angka 1 disini kita menghias cookies dulu kita buat menjadi sebuah kue yang berlayar dengan kombinasi cream cheese guys untuk resep cream cheese ada disini untuk cara membuatnya teman-teman tinggal langsung saja mixer semua bahannya bersamaan mohon maaf ya guys nggak sempat bikin videonya dan untuk speednya aku menggunakan tips nomor 11 atau 12 kemudian kasih layar kedua lalu kasih cream cheese lagi sampai layar ketiga guys oke guys kue cookies sudah siap dikasih cream cheese semua nah disini untuk toppingnya aku kasih makaron sama strawberry untuk toppingnya itu optional ya guys bebas mau pakai apa aja tergantung selera masing-masing selamat menikmati 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 Alhamdulillah akhirnya selesai juga kue cookiesnya hasilnya pun sangat cantik dan elegan Rasanya pun sangat mantul guys Dijamin pasti enak Cream cheese-nya pun mantap betul Dicoba ya guys, pasti bikin ketagihan Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman semua dan jangan lupa Subscribe channel ini dan jangan lupa Aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena ada update video setiap minggunya guys Saya Andres Kumbang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time video guys Bye bye